Intro Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Musabakatilawati Kuran MTK Tingkat Provinsi Maluku yang ke-29 yang direncanakan akan digelar pada tanggal 18-24 Maret tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT maka pasukan Legium Christum atau LC dari Gereja Katolik Perukihati Kudus Olilit Barat siap melaksanakan giat pengamanan event dimaksud Dalam rapat kedua seluruh pasukan bersama komandan dan penglima disampaikan bahwa giat pengamanan tersebut merupakan undangan sekaligus permintaan resmi dari event organizer untuk giat pengamanan perlengkapan sound system dan area panggung baik di lapangan menriak maupun di taman kota Saumlaki Menanggapi hal tersebut komandan LC dan penglima merespon baik bahwa event tersebut sudah menjadi tanggung jawab pasukan LC untuk membantu mengamankan event dimaksud sebagai bentuk toleransi antarumat beragama tapi juga salah satu bentuk dukungan bagi pemerintah daerah dalam mensukseskan event MTK yang ke-29 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sebagai pastor peroki hati kudusia sunit barat sungguh pertama sangat mendukung kegiatan MTK yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu tokoh agama juga kita tetap mendukung karena ini bagian dari toleransi kita bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati pemerintah agama disitulah dengan toleransi yang baik maka akan bertumbuhnya semangat kesatuan dan persatuan baik dalam negara kita maupun secara khusus di Maluku tercinta ini hal ini terselenggara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai tanda bahwa Kabupaten ini juga punya perhatian yang besar juga untuk pemerintah agama yang lain karena seperti tadi kita tidak lihat, tidak lihat di agama apa tapi kita lihat dari segi kemanusia bahwa disitulah kita saling menunjak, saling menopang saling mendukung satu sama lain saya sebagai pastor peroki berterima kasih karena akhirnya LCI, Legium Kristi, peroki Tugusia Sunit Barat akhirnya diminta secara khusus untuk mengamankan kegiatan akbar di KKTI sehingga saya sebagai pastor peroki berterima kasih terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan nanti diupayakan sehingga LCI dari peroki ini akan berusaha untuk dengan penuh kesertian dan disiplin akan berusaha untuk memberikan pengamanan yang terbaik timitor selinggarannya MTK untuk pelawan Tanyibari mari kita saling mendukung, saling menopang dalam suasana toleransi yang baik kita semua saudara, siapapun dia tidak kenal, tidak pandang bulu agama tidak pandang bulu dia itu siapa tapi kita semua adalah anak-anak Allah yang selalu hasilan dia harus mengusahakan perdamaian mengusahakan semangat pengampunan dan mengusahakan kehidupan bersahabatan satu sama lain saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan dan mari kita semua turut mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan event yang besar ini sekian dan terima kasih